Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Dr. Nyoto Suseno MSI Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Yang terhormat Dewan Juri dan Panitia Lomba Serta yang terhormat teman-temanku semuanya yang saya banggakan Sebelum saya menyampaikan isi pidato pada kali ini Saya ingin mengajak kita semua untuk berucap syukur terhadap Tuhan Yang Maksa Karena atas limpahan dan karunianyalah Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Untuk mengikuti lomba Universitas Muhammadiyah Metro Gotpel Pada kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Memilih dan memilah pemimpin Indonesia yang berkualitas Pada pemilu 2024 Hadirin yang terhormat Seperti yang sudah kita ketahui Bahwa bangsa Indonesia Akan melaksanakan rutinitas setiap 5 tahun sekali Yaitu pemilu atau pemilihan umum Yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 Bertepatan pada bulan Februari Tanggal 14 hari Rabat Berhubungan dengan akan dilaksanakannya pemilu pada 2024 Kita sebagai warga negara Indonesia Tentunya menginginkan pemimpin yang berkualitas Bagaimanakah pemimpin yang berkualitas tersebut? Yaitu pemimpin yang adil Jujur Berinovasi Mengayomi Serta bisa mensejahterakan rakyat Dan yang terakhir harapannya bisa membawa bangsa Indonesia Ke arah yang jauh lebih baik lagi ke depannya Hadirin sebangsa setanah air yang saya banggakan Lantas Bagaimanakah Cara Memilih pemimpin yang berkualitas tersebut? Di sini saya akan memberikan tipsnya Yang pertama Mencari tahu siapa yang akan mencalon menjadi pemimpin atau kandidat Yang kedua Mengetahui rekam jejak calon pemimpin Dengan memanfaatkan teknologi sekarang ini yang relevan dan terpercaya Kita bisa mengetahui informasi-informasi mengenai calon pemimpin Sehingga kita bisa menyimpulkan apakah layak atau tidak untuk menjadi pemimpin di negeri kita ini Ketiga Mengetahui visi, misi, serta program kerja Setiap calon pemimpin atau kandidat tentunya memiliki visi, misi, serta program kerja yang masing-masing dan berbeda-beda Maka dari situ kita bisa menentukan manakah yang dibuat dan disesuaikan dengan kondisi di negara kita ini Dan yang terakhir keempat Jangan tergiur dan katakan tidak pada money politik atau politik uang Politik uang adalah suatu tindakan yang sangat merugikan bagi bangsa Indonesia Bahkan saat ini praktik politik sangat marak terjadi khususnya pada saat pemilu Contoh yang sering terjadi yaitu Membagi-membagikan uang milik pribadi atau kelompok dengan tujuan utama Yaitu untuk mempengaruhi suara pemilih atau voters Hadirin semuanya Dari pidato yang dapat saya sampaikan Kita bisa menyimpulkan bahwa penting bagi kita untuk mengetahui cara memilih pemimpin yang berkualitas Memang tidak ada pemimpin yang sempurna Karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Namun kita tetap berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu Dan tentunya kita semua berharap Kelak yang akan menjadi pemimpin di negara kita selanjutnya Bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang jauh lebih baik lagi ke depannya Sekian pidato yang dapat saya sampaikan Terima kasih sudah mendengarkan Saya juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan Maupun kata-kata yang menyinggung para hadirin Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!